Oke, halo semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi tutorial kita. Sekarang kita masuk ke random assignment to the treatment ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar introduction to stata, like how to basically use it. Nah sekarang kita masuk ke materi dari impact evaluation itu sendiri. Kita mulai dengan random assignment ya. Oke, let me continue. Nah sama seperti kemarin ya, ini masih materi yang saya gunakan, itu saya ambilkan dari link yang atas ini. Lalu kalau Anda mau belajar lebih lanjut, cara menggunakan stata itu ada di playlist yang di bawahnya. Itu adalah playlist milik laboratorium ekonomi, tempat Anda bisa mengakses cara menggunakan berbagai macam software. Jadi ada training stata, R, if you, I think, sama Python juga kalau nggak salah. So if you are interested, you can check. Nah oke, lanjut. Oke, random assignment. Jadi kita semua sudah tahu bahwa gold standard dari impact evaluation itu ya random assignment ya. Jadi kalau kita bisa melakukan randomisasi dengan baik, dengan ideal, ya that's going to be ideal for us to do an impact evaluation. Nah disini kita punya contoh ya. suppose that we are asked to evaluate an upcoming microcredit program from for Bangladesh. Ideally, we would like to compare two identical group with the only difference that one group would participate in the program and the other would not participate in the program. Nah jadi ketika melakukan random assignment, itu memang idealnya kita ingin antara treatment group sama control group, mereka punya karakteristik yang sama. Jadi nggak ada bedanya antara treatment group sama control group, kecuali bahwa treatment group ini menerima treatment dan control group tidak menerima treatment. Nah dengan cara seperti itu, maka nanti ketika kita melihat perubahan karakteristik dari treatment group, kita bandingkan dengan control group, kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan karakteristiknya atau perubahan behaviornya tergantung dari pertanyaan riset kita ya, itu adalah karena adanya treatment. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana melakukan random assignment. Nah jadi, dalam random assignment, itu di sebuah kelompok, di sebuah kelompok sampel atau populasi, itu nanti probability seseorang atau subjek itu masuk ke dalam treatment group, itu sama untuk setiap individu atau setiap subjek. Nah itu adalah konsep intinya dari random assignment. Oke, nah di sini, we can use random assignment to create two groups and to illustrate the randomization procedure, we use the baseline data set for HH91 practice. datanya sudah saya share di Google Drive ya, atau Anda juga bisa akses datanya dengan cara mengakses link yang atas ini. Oke, nah experiment sample. our baseline data contains information of 583 household from 87 village. Jadi kita punya datanya terdiri dari 583 rumah tangga dari 87 desa, and for the purpose of our evaluation, we want to select experimental sample of 300 household. Jadi dari 583, kita ambil sample 300 rumah tangga. so that it is representative of the surveyed population. Nah jadi 300 household ini, ini kita anggap dia representatif terhadap populasinya, yang 583. Nah nanti di sesi tutorial yang keempat, kita akan belajar tentang sampling ya. Jadi tentang bagaimana kita menentukan sample yang representatif terhadap populasi. Nanti kita akan belajar tentang power calculation, tapi itu nanti kita belajar randomisasi dulu. A simple way to select representative experimental sample to implement a virtual lottery. Nah jadi tadi saya sempat katakan, kita harus make sure probability setiap individu masuk ke dalam sample, atau masuk ke dalam, ya masuk ke dalam sample, itu harus sama antara satu individu dengan yang lainnya. Nah salah satu cara yang paling sederhana untuk menentukan hal itu adalah dengan loteri. Karena loteri itu kan, the odds are the same for everyone to be selected by loteri. So we have virtual loteri di sini. We distribute at random one lottery ticket to each household in the survey and select those with the lowest 300 numbers. Nah jadi di sini konsepnya adalah kita akan meng-assign random lottery ticket number ke 583 household yang ada di data kita dan nanti kita bagikannya secara acak ya, jadi nggak berurutan, nggak berurutan nama atau berurutan nomor atau nggak, jadi acak aja. Lalu nanti dari loteri ticket tersebut, kita ambil 300 nilai terendah. Jadi 300 nilai terendah itu kita ambil dan kita jadikan individu yang memegang, yang mendapatkan nomor tersebut itu sebagai sample. Jadi konsepnya demikian. Nah replicability of random throws. Nah ini penting ya, ini sangat penting. Jadi sebelum Anda melakukan randomisasi di data Anda, misalnya Anda sudah punya datanya, Anda sudah buka setata dan Anda tahu bagaimana caranya nge-set loteri. Nah, sebelum ke sana, Anda harus make sure dulu, kalau misalnya setiap kali kode Anda atau komen Anda itu di rem list data, berapa kalipun Anda melakukan itu, Anda harus make sure bahwa individu yang masuk ke dalam sample itu akan selalu individu yang sama. Maka kita harus make sure dulu adanya replicability of the random draws. Kalau misalnya Anda tidak make sure replicability of the random draws, nanti yang terjadi adalah setiap kali Anda buka setata, Anda meran komen Anda di setata, itu yang terjadi adalah Anda akan memilih sample yang individunya itu beda-beda. Ya, we don't want that because we want the analysis to be continued, right? To be, ya, sama gitu. Sample-nya itu sama terus setiap kali, apa namanya, komen Anda itu Anda run. Nah, maka di sini, sebelum kita memulai randomisasi, kita harus memastikan ada replicability of random draws. So, once we have randomly selected household that will participate in our evaluation, the experimental sample should not change. Jadi, sampelnya nggak boleh berubah. To make sure that the same household are selected every time we execute our code, we shall use the set seed comment before we draw the lottery tickets. Jadi, sebelum Anda membuat lottery tickets, itu Anda terlebih dahulu mengeksekusi seed comment. Oke? Nanti saya tunjukkan di setelah seed comment itu seperti apa. Nah, intuitively, this comment anchors the random process to a particular algorithm to create those random numbers. It allows us to obtain the same result every time we run the program. Jadi, nanti setiap kali Anda buka komen Anda, Anda run, itu nanti sampel Anda nggak akan berubah. Nah, in practice, the value of the seed doesn't matter as long as there is no obvious pattern. Jadi, sebenarnya seed comment itu itu cukup sederhana ya. Kalau saya tunjukkan di stata, itu komennya seperti ini. Jadi, Anda ketik set, spasi seed, lalu you have random numbers in here. Nah, ini sebetulnya yang terpenting dari nomor-nomor yang ada di sini adalah as long as dia tidak berurutan. Oke? So, 1, 9, 3, 2, 0, 4, 1, 9. It could be a good number. Yang penting tidak berurutan. Yang pasti, Anda lakukan ini dulu sebelum Anda melakukan ini, experimental sample. Jadi, ini dulu, applicability of random draws, lalu habis itu experimental sample. Ini, do filenya sudah ada di Google Drive ya. So, you can download from there. Kalau pun enggak, ini juga bisa di-download di link yang tadi saya share di slide yang pertama. Oke? So, nah, oke. Sebelum kita masuk ke external validity, mari kita coba run di stata dulu ya. Jadi, ini statanya sudah saya buka. Terus, ini do file saya. Buat materi di chapter 2. Mari kita mulai run code kita. Yang pertama, seperti biasa, clear all. Yang kedua, tentukan directory. Directory saya di folder impact tutor. Nah, setelah itu, kita bisa melakukan save comment ya. Karena kita harus memastikan dulu replicability of our random draws. Oke, let me. Ini kita run. Eh, sorry. Nah, oke. Nah, kita sudah set-set. Nah, berikutnya, barulah kita bisa melakukan ini ya, lottery, sorry, menentukan si lottery number tadi. Nah, yang pertama-tama, tentu saja, kita buka dulu data set kita terlebih dahulu. Data set yang kita pakai adalah hh underscore 91 underscore practice dot dta. Ini sudah ada di Google Drive dan juga di link yang saya perlihatkan di slide satu tadi. Oke, data setnya sudah kebuka ya, di sini. Anda bisa lihat, ini adalah variable-variable yang kita punya. Lalu, habis itu, kita coba describe untuk melihat apa namanya, variable-variable kita. Nah, ini banyak ya, variable-nya. kita punya village ID, kita punya household ID, kita punya age of the household head, kita punya education of the household head, household size, dan seterusnya. Nah, setelah itu, nah, yang bisa kita lakukan untuk membuat lottery ticket tadi adalah pertama, kita akan mengenerate random number yang biaya itu uniform gitu ya, supaya memudahkan kita, ya, oke, kita generate dulu random uniform number dengan komen generate random, generate random, itu artinya kita generate random number, lalu kita sama dengan run uniform, itu artinya random number yang kita generate itu mengikuti distribusi uniform. Kita generate random number yang uniform, terus habis itu kita sort random number-nya, setelah itu kita generate kita generate variable baru yang namanya experiment, dimana experiment ini artinya adalah experimental sample atau individu, sorry, maksud saya household yang masuk ke dalam sample experiment kita, dan yang masuk ke dalam experiment kita itu adalah yang random number-nya itu kurang dari 300, maka generate spasi eksperimen sama dengan dalam kurung underscore n lebih kecil sama dengan 300, oke, nah, disini kita sudah memilih 300 household yang akan masuk ke sample kita, lalu kita bisa melakukan tabulasi untuk sample kita misalnya, nah, disini kita bisa lihat yang mendapat, sorry, yang eksperimen sama dengan satu, itu adalah yang mendapat random number 300 terendah tadi ya, seperti yang kita jelaskan di slide, nah, itu ada 300 sample disini, terus yang eksperimen sama dengan 0, ini adalah yang random number-nya lebih tinggi dari 300, frekuensinya adalah 283, karena total dari populasi kita adalah 583, oke, oke, so, we make sure sekarang kita sudah dapat eksperimental sample, oke, ini Anda bisa jelaskan, misalnya Anda jelaskan eksperimen sebagai eksperimental sample, oke, nah, atau Anda juga bisa disini tambahkan label untuk yang random, ini adalah random uniform number, uniform number, oke, supaya memudahkan Anda mengingat ya, variable ini artinya apa, variable itu artinya apa, so, I think it would be a good if you name the label, oke, so, we have done our, apa tadi, oh, lottery, nah, sekarang kita masuk ke external validity, nah, Anda pasti sudah belajar tentang external validity dan juga internal validity, nah, kita akan bahas dua hal itu sekarang, yang pertama adalah external validity, external validity means that the experimental sample is representative of the target population, jadi intinya dengan external validity, Anda ingin make sure sample Anda itu representatif terhadap populasi, when there is external validity, the conclusion from the experimental sample can be extrapolated to the target population from which the sample was drawn, nah, ini Anda sudah belajar di inferential statistik ya, jadi jika Anda bisa memenuhi external validity, maka nanti kesimpulan yang Anda ambil dari analisa sample itu bisa menjadi best estimate untuk karakteristik dari, atau parameter dari populasi, oke, nah, when the experimental sample is large enough, the average of its variable tends toward the population mean according to the law of large numbers, nah, ini you already know what law of large number is, intinya, the bigger or the larger your sample size akan semakin baik dan semakin representatif terhadap populasi due to the law of large number, oke, nah, di stata kita bisa mengecek external validity dengan cara berikut, jadi, di sini kita, di sini kan tadi kita punya 300 sample ya, nah, sekarang misalnya kita buat sample lain, jadi yang tadi sample yang isinya 300 household, sekarang kita buat sample yang isinya adalah 20 household, dengan cara kita ingin mengambil mengambil household yang mendapatkan lottery ticket 20 terendah, oke, maka kita akan generate eksperimen underscore 20, ini adalah nama variable untuk eksperimen sample yang n-nya sama dengan 20, atau yang jumlah household-nya sama dengan 20, oke, kita coba ya, generate eksperimen underscore 20 sama dengan dalam kurung underscore n lebih kecil dari 20, oke, nah, sekarang kita punya dua sample group ya, yang satu yang 300, yang satu yang 20, nah, kita ingin lihat mana yang lebih representatif antara yang sample size-nya 300 sama yang sample size-nya 20, caranya gimana? Caranya dengan kita coba bandingkan distribusi antara sample size-nya 20, sample size-nya 300, dan juga dengan populasinya sendiri, oke, kita coba, ini kemarin kita udah belajar ya, bagaimana membuat density distribution, so it shouldn't be a problem, ini komennya ya, because we have talked about it last week, I'm not going to read one by one, nah, Anda bisa lihat di sini, oke, nah, yang warna biru donker ini, ini adalah si populasinya, yang warna merah, putus-putus, ini adalah yang sampelnya 300, sedangkan yang hijau putus-putus, ini adalah yang sampelnya 20, nah, yang distribusinya lebih mendekati populasi, itu yang warna merah ya, yang large sampel, dibandingkan dengan yang warna hijau, yang small sampel, nah, this is to show you, that the bigger your sample size is, it's going to be more representative to the population, oke, oke, kita bisa save, graph-nya misalnya, dengan memang graph satu, maybe, or maybe graph sampel satu, bisa disimpan sebagai PNG misalnya, or whatever it is that you want, oke, so that's your graph, that's external validity, nah, berikutnya, kita akan masuk ke treatment and control group, nah, tadi kita kan sudah mengambil sampel nih, 300 ya, dari 583, nah, sekarang kita ingin dari 300 sampel kita tadi, kita akan bagi menjadi control group dan treatment group, oke, the second step consists in separating experimental sample into two identical group treatment and control, again, the variable random T simulates the draw of a lottery number for each household in the experiment sample, jadi sama seperti tadi, sebetulnya kita akan melakukan, jadi, tadi kan kita sudah melakukan randomisasi ya, untuk mengandung sampel, nah, sekarang di sampel itu, kita melakukan randomisasi sekali lagi, untuk membagi siapa yang masuk treatment group, siapa yang masuk control group, ya, nah, di sini kita pakai random underscore T, nah, household with a number below 0.5 are assigned to the treatment group and the rest of the, and the rest to the control group, of T equals to 0, the missing option shows missing value for the assignment, of the non-experimental household, oke, nah, jadi, kita lihat di stata ya, oke, kita lihat do file-nya, sekarang kita masuk ke bagian ini, treatment and control, nah, pertama di sini, kita akan melakukan, kita akan meng-generate random T, atau ini adalah random number yang kita gunakan untuk meng-assign treatment sama control group, di mana T-nya ini, dia juga mengikuti distribusi uniform, nah, lalu di sini, kita akan meng-generate variable baru yang kita sebut sebagai T, di mana T ini sama dengan, kalau random T-nya itu kurang dari 0,5, sorry, saya ulang, terus kita akan meng-generate variable baru yang namanya adalah T, di mana T sama dengan random T kurang dari 0,5, kalau misalnya dia random T kurang dari 0,5, maka eksperimen sama dengan 1, kalau misalnya lebih dari 0,5, ya berarti eksperimennya nanti sama dengan 0, nah, ini sebetulnya we create new variable dengan menggunakan command if, nah, ini saya yakin pasti Anda sudah belajar di tutorial ekonometri, so you can refer to the tutorial terkait dengan if comment, ya, di sini kita lebih bahas bagaimana melakukan impact evaluation di stata, so I will skip the if comment, if you want to know more, you can check the YouTube video tentang how to do stata yang tadi, sorry, how to use stata yang tadi saya share, atau you can refer to your ekonometrics tutorial, ya, nah, kita generate dulu random T di mana dia mengikuti uniform distribution, lalu kita generate T di mana kalau random T kurang dari 0,5 maka eksperimen sama dengan 1, nah, lalu di sini kita tabulate T missing, oke, nah, di sini kita punya tabulasi yang seperti ini, nah, jadi yang T nya sama dengan 1, ini dulu ya, yang kita lihat, ini adalah yang masuk ke treatment group, oke, jadi kita punya 146 treatment, yang T nya sama dengan 0, ini adalah control group, jadi kita punya 154 household di control group, nah, yang missing, ini apa? yang missing, ini adalah yang tidak masuk ke dalam sample, ya, ini yang tadi tidak masuk ke dalam sample kita, kan tadi ada 283 household yang tidak masuk ke dalam sample, kan, nah, itu ada di missing, tapi nanti yang akan kita evaluate, yang jadi part of the control and treatment group, itu yang atas ini, yang atas ini adalah control group, bawahnya adalah treatment group, oke, ini misalnya labelnya kita kasih nama, treatment assignment, misalnya, biar kita tidak lupa, assignment, oke, oke, ini tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa, oke, kita lanjut, nah, jadi sekarang kita sudah punya treatment sama control, nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan berikutnya, nah, kita juga bisa melakukan stratifikasi, ya, suppose we want to make sure that we have the same number of female household heads in the control and the treatment groups, we do this by running separate lottery for the household with a female household head, for each value of sex head, we run a lottery to assign half of the household to treatment group and half of the household to the control group, nah, jadi, Anda juga bisa melakukan random, eh, sorry, maksud saya melakukan stratifikasi dengan cara, ini intinya kayak, kalau misalnya Anda melakukan by sort, gitu ya, kayak misalnya Anda mau mentabulasi data Anda, tapi by sort of something, misalnya by sort of gender, of education, or whatever it is, this is something like that, ini seperti itu intinya, hanya saja di sini, kita meran lottery, itu based on variable yang ingin kita stratifikan di situ, misalnya kita di sini, ini tadi, ingin make sure bahwa we have the same member of female household di control sama di treatment groups, maka Anda bisa meran lottery untuk household dengan female household, jadi for each value of sex head, untuk setiap value dari jenis kelamin kepala keluarga itu, kita run a lottery to assign half of the household to the treatment group, and half of the household to the control group, jadi kalau tadi kita loterinya di household, sekarang kita loterinya di sex head, atau di sex of the head of household, oke, kita tunjukkan, sorry, kita lihat list data, gimana caranya, jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini seperti kalau Anda membysort data set Anda, oke, yang pertama, kita sort dulu sex head dan random, jadi seperti ini, setelah itu, randomnya ini adalah random number yang tadi kita punya di atas ya, jadi this random number here, random number yang mengikuti uniform di atas tadi waktu kita mengenerate antara yang sampel sama yang non-sampel, nah, kita lalu melakukan by sort sex head generate random t strut run uniform, nah, di sini kita, jadi, oke, saya jelaskan pelan-pelan ya, jadi tadi awalnya kita memisahkan antara sampel sama non-sampel kan di awal, setelah kita pisahkan sampel sama non-sample, kita tadi memisahkan antara treatment sama control group, oke, nah, sekarang kita ingin make sure bahwa kita melakukan randomisasinya itu based on jenis kelamin dari kepala keluarga, nah, maka di sini kita akan membuat variable baru random t strut artinya kita merandomisasi mana yang masuk treatment sama yang masuk control group tapi berdasarkan stratifikasi dan stratifikasi kita di sini itu adalah jenis kelamin kepala keluarga atau sex head oke, maka komen yang kita pakai adalah by sort spasi sex head titik 2 generate random underscore t underscore strut ini adalah nama variable yang kita buat untuk memudahkan jadi random t strut strutnya adalah stratifikasi sama dengan run uniform nah, lalu setelah itu setelah kita assign random number ke apa namanya ke sex head nya tadi nah, lalu kita bisa men-generate dari t sorry, kita bisa men-generate variable baru yang namanya adalah t strut nah, ini adalah yang masuk ke dalam treatment group yang tadi lotre nya berdasarkan stratifikasi nah, t strut itu adalah kalau random t start nya kurang dari nol maka dia masuk ke dalam treatment group atau eksperimen sama dengan satu eh, sorry ya eksperimen sama dengan satu oke nah, kita coba eksekusi ini ya jadi pertama assign random number ke bisex head lalu berikutnya kita lihat apa namanya kita generate t strut kalau misalnya random t strut nya t strut nya kurang dari setengah atau 0,5 dia masuk ke dalam treatment group lalu disini kita mentabulasi t strut sex head oke oke nah disini oke nah disini kita bisa lihat kalau yang sama dengan oh wait a minute ya di gender nya kalau dia sama dengan satu maka dia male kalau dia sama dengan zero maka dia female ya jadi disini ini adalah yang masuk di control group ini adalah yang masuk di treatment group ya ya tetap 300 ya disini total dari sampel kita nah yang ada di control group ini yang sorry if I'm not mistaken oh ya benar ding oke yang ada di control group ini yang sama dengan 0 ini adalah female jadi female nya ada 6 di control group dan di apa namanya di treatment group ini female nya ada 5 jadi dia hampir sama ya jumlahnya oke nah itu adalah randomisasi sorry itu adalah stratifikasi per sex head nya oke nah ini bisa kita kasih label disini stratification type sex head misalnya nah itu anda lakukan kalau misalnya anda concern dengan persebaran gender dari kepala keluarga di treatment sama control group anda bisa lakukan ini kalau misalnya anda tidak concern dengan itu ya anda cukup melakukan yang sebelumnya sebentar ya nah yang ini misalnya ini udah cukup sebelumnya oke balik ke tpt nah berikutnya adalah level of randomization jadi randomization itu bisa dilakukan di level yang berbeda-beda misalnya kita merandomisasi di level individu atau kita randomisasi di level desa atau kita randomisasi di level kecamatan atau level kabupaten atau di level village ya desa tadi udah saya sebutin belum ya nah jadi level of randomization itu juga beda-beda kapan anda akan melakukan level of randomization you can read that in your notebook di catatan kuliah ya kalau misalnya anda ingin tahu lebih lanjut tentang ini nah jadi tapi singkatnya the level of randomization is mainly guided by the nature of the intervention jadi tergantung dari intervensinya itu seperti apa in our microcredit example the random assignment can be done among household village or tanas nah tanas is a sub-district nah to avoid contamination how tron effects or john henry effects it would be useful to randomize at the village level nah jadi anda pasti udah belajar apa yang dimaksud dengan how tron effects atau john henry effects nah if you forget what those are please open your textbook tapi intinya kita ingin antara treatment group sama control group mereka itu behave like they will naturally behave like they will normally behave jadi ya si treatment group ya behave sesuai dengan what comes natural for them yang control group juga will behave what comes natural for them nah tapi yang terjadi kalau misalnya antara treatment group sama control group mereka berada di di lokasi yang sama katakanlah di satu village yang sama atau tempatnya saling berdekatan atau mereka tahu satu sama lain nah itu nanti mereka berdua bisa saling mempengaruhi bagaimana each other itu behave ya jadi bisa aja knowing bahwa orang-orang knowing bahwa seseorang itu berada di control group dia jadi behave differently karena dia dalam tanda kutip ya ingin performanya tidak kalah gitu sama yang treatment group misalnya seperti itu nah ini contamination ya namanya karena antara treatment sama control group tidak behave naturally atau tidak behave normally nah oleh karena itu kadang-kadang it's good that we do randomization in the level of village kalau kita melakukan randomisasi di level village maka yang terjadi adalah antara control group sama treatment group itu mereka berada di village yang berbeda nah kalau village-nya berbeda kan kemungkinan kontaminasi tadi itu jadi lebih kecil so that's why sometimes we do randomization in the level of village or kecamatan or kabupaten or kota or whatever it is that you want jadi itu semua tergantung dari nature of the intervention dan juga probability of contamination nah for this misalnya kita mau melakukan randomisasi di level village we need a unique village identifier atau fill itu udah ada di dataset and then we create the variable of random village a random number lottery ticket linked to each village with household in the experimental sample jadi sama aja seperti tadi waktu kita mengeset lottery ticket cuma bedanya sekarang lottery ticket itu di level desa instead of di level household oke kita lihat di do filenya nah kalau mau melakukan randomisasi di level desa pertama sort fill random t under sort variable fill sama variable random t random t tadi random number untuk menentukan treatment sama control tadi ya kayak gini misalnya jadi berikutnya anda bisa by sort fill igen random fill min random oke nah disini anda meng mengenerate random fill ini adalah lottery ticket untuk si village nya dengan min dalam kurung random oke nah setelah itu anda akan mengenerate variable yang namanya t underscore fill ini adalah untuk menentukan village yang mana nanti yang masuk ke treatment group sama control group dan t fill ini itu kalau misalnya random fill nya nilainya kurang dari 0,5 oke habis itu anda bisa lanjutkan dengan igentek sama dengan tag dalam kurung fill lalu kita bisa mentabulasi untuk melihat mana yang masuk treatment mana yang masuk kontrol oke kita bisa eksekusi disini nah oke nah sekarang setelah kita tabulasi kita punya 36 desa yang masuk ke control group dan juga kita punya 51 desa yang masuk ke treatment group ya tadi kan totalnya kita punya 87 desa kan nah 36 di control 51 di treatment oke nah ini tifil ini kita kasih level treatment eh sorry maksud saya oh treatment assignment for village treatment assignment village misalnya seperti itu nah jadi kayak gini ya kalau misalnya anda mau melakukan randomisasi di level desa oke kita balik ke ppt nah berikutnya kita ketemu sama internal validity oke kita tadi punya external validity sekarang kita punya internal validity internal validity means that the control group provides a valid counterfactual for the treatment group when the assignment process is random we obtain two groups that have probability of being statistically identical so long as the size of the experimental group is sufficiently large nah jadi kalau di external group tadi eh so sorry maksud saya di external validity tadi itu adalah dimana kita mengambil sampel yang representatif terhadap populasi kalau di internal validity itu kita make sure bahwa control group itu adalah counterfactual dari treatment group maksudnya seperti apa maksudnya adalah control group sama treatment group itu sebetulnya mereka identical secara karakteristik yang membedakan antara treatment sama control adalah yang treatment ini mendapat treatment ya jadi basically control group itu adalah keadaan dari treatment group kalau misalnya dia tidak mendapat treatment that's internal validity nah gimana caranya kita menentukan internal validity we can test the similarity between two group simply by comparing the variable means prior to the program oke kita bisa melihat apakah kedua grup ini itu punya nilai rata-rata yang sama sebelum adanya treatment atau sebelum adanya program nah kalau distata gimana kalau distata itu simply kita bisa melakukan t-test karena t-test itu kan sebetulnya membandingkan rata-rata dari si dua variable tersebut atau dua kelompok tersebut jadi validation of the research design ini bisa dengan t-test sex head by T jadi misalnya oke kita balik dulu ke PPT sebentar ya nah ini ini kita lanjutkan di sini si internal validity jadi ini adalah validation of the research design a test of equality means give us probability that the observed difference in means between the treatment and control group prior to the program are due to random chance and not systematic difference nah jadi di sini untuk mengetes validitinya kita ingin melakukan test of equality means which basically a test untuk make sure bahwa kalau misalnya ada perbedaan di nilai rata-rata antara treatment sama control group sebelum adanya treatment itu karena adanya error atau karena adanya unobserved variable bukan karena systematic difference antara control group sama treatment group ya jadi we use the test command to test the equality of gender proportion between the treatment and control group misalnya di sini kita melihat equality based on sex head tadi kita lihat hasilnya langsung di stata saja di sini karena kita ingin melakukan test jadi komen yang dipakai adalah test sex head by t ini artinya antara treatment group sama control group oke nah oke hasilnya bisa dilihat di sini oke sebentar ya ini saya besarkan sedikit oke observation mean standard error standard deviation confidence interval dan segala macam ya nah di sini kita lihat yang tengah ini ini jadi H0 kita kan lagi hipotesis testing tentu perhatikan perhatikan apa H0 dan apa H alternatifnya nah H0 nya di sini adalah difference sama dengan 0 artinya apa artinya tidak ada perbedaan mean antara treatment sama control group nah kalau yang tentu H alternatifnya adalah difference means nya itu tidak sama dengan 0 jadi tanda seru sama dengan 0 ini artinya tidak sama dengan 0 nah kita lihat berapa probability bahwa treatment sama control ini perbedaan mean nya itu tidak sama dengan 0 nah probability nya adalah yang ini jadi probability antara control group sama treatment group itu punya mean yang berbeda itu adalah 31% which is small right compare to the other hypothesis dimana difference nya sama dengan 0 which is roughly 100% dikurangi 0,31 nah dia lebih dari dia hampir 70% oke nah jadi itu yang kita maksud disini untuk melihat apakah si control group sama treatment group itu mereka punya apa namanya mean yang equal oke oke nah jadi nah ini ya the test indicates 31% probability that this difference is due to random selection and the treatment of the treatment and control group thus we do not reject the hypothesis that the two group have the same mean oke oke jadi ini yang tadi saya jelaskan bahwa probability bahwa mereka berbeda apa namanya meannya secara sistematik itu hanya 31% those we do not reject the hypothesis wait a minute oh ya ya sama sama artinya jadi 30% eh sorry jadi t-test mengindikasikan 31% probability difference nya itu karena random selection ya jadi bukan karena systematic difference antara si control group sama treatment group oke oke rupanya materinya sudah selesai nah jadi itu adalah materi kita hari ini tadi kita belajar tentang randomisasi kita belajar tentang mengambil sampel dari populasi kita belajar tentang randomisasi di level household randomisasi di level sex head sorry randomisasi based on sex head randomisasi di level village kita belajar external validity sama internal validity oke nah untuk next material kita akan belajar bagaimana melakukan clustering bagaimana melakukan power calculation bagaimana menentukan required sample size yang representatif bagaimana clustering dan required sample size itu nanti akan kita gunakan the evaluation dan juga power of evaluation oke so that's it for today I will see you in the next meeting goodbye bye 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 Terima kasih.